Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja channel Tobos Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adoja channel Hari ini Arbin akan share ke teman-teman semua Pemepukan timun batara F1 Panah merah usia 35 hari Setelah tanam Dan sebelum menyaksikan apa saja pupuknya Yuk kita saksikan dulu Perkembangan timun batara F1 Panah merah 35 HST Yuk selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Teman-teman semua Hari ini 35 HST Tanaman timun batara F1 Panah merah Seperti ini perkembangannya Setelah kemarin juga Arbin update Ke teman-teman semua Untuk yang di sebelah sini Nah kemarin itu kita membahas Bagaimana caranya supaya pentil Tidak menguning Dan hari ini Arbin akan tunjukkan Ke teman-teman semua Seperti apa perkembangannya Dan untuk yang ini ya teman-teman Sudah Arbin katakan kemarin juga Ya kalau untuk yang ini Insya Allah ini 90% Berhasil berhasil ya teman-teman Dan ke buah-buah yang berikutnya ya Ke atas Seperti yang Arbin katakan kemarin Kita cek bagian bawah Sekarang Arbin akan tunjukkan ke teman-teman semua Yang di bagian bawah ya teman-teman Nah ini Ini adalah pentil yang bagian bawah Bisa teman-teman lihat ya Seperti ini sekarang Di thumbnail juga Sudah admin tulis di thumbnailnya itu Akan gagal Dan ini benar ya Nah inilah Kita Tujuannya Meneliti tanaman sendiri ya teman-teman Jadi kalau misalkan mau gagal itu Sudah terlihat ya Pada awal-awal juga sudah kelihatan Dan kalau untuk yang berhasil Insya Allah Seperti ini ya Terlihat ciri-cirinya yaitu Pentilnya itu hijau ya teman-teman Dan juga lurus Untuk selanjutnya Kita cek yang di sebelah sana Karena Yang di sebelah sana Itu yang sering admin update Ke teman-teman semua Nah itu yang di sebelah sana itu Yang sering admin post Ke teman-teman semua Yuk kita lihat Nah ini teman-teman Ini tanaman yang sering Admin update Bahkan ketika Melakukan pemangkasan daun Juga di sini teman-teman ya Jadi perkembangan saat ini Seperti ini Untuk yang di sini teman-teman Ini usia 35 hari setelah tanam Seperti ini perkembangannya saat ini Ini buah-buahnya ya Ini sulur air-sulur airnya Nah ini Berbuah semua ya Ke atas terus Mengeluarkan buah Nah bisa teman-teman lihat Ini awalnya dari sini ya Nah Kita akan usahakan yang ini Supaya Tidak gagal ya teman-teman Mohon doa restunya juga ya Supaya aman sampai finish Buah-buah yang ini Yang sering admin update Yang sering admin upload Ke teman-teman Supaya ini berhasil teman-teman ya Dan ini sekarang Tunas air yang waktu itu Dipangkas daunnya di sini Ini bekas pemangkasan daunnya Ini sekarang perkembangannya Untuk buahnya juga sudah bertambah teman-teman ya Ini perkembangan terkini Kita lihat ke bagian atas Sudah Begitu Ruas daun bertambah Dan Buah pun ikut bertambah Teman-teman Alhamdulillah ya Dan ini perkembangan untuk Buah-buah yang Saat ini teman-teman ya Sekitar sebesar Pulpen ya Ini insya Allah Berhasil ya Insya Allah tidak gagal lagi Dan ini Untuk selanjutnya Ini testimoni dari Topping ya Hasil dari topping Seperti ini Perkembangannya untuk Hari ini ya Di usia 35 hari setelah tanam Dan ini juga Ini yang Beberapa waktu lalu juga Admin sering upload Di bagian sini Di sini ada yang gagal Teman-teman Bisa teman-teman lihat Di situ Nah itu Kuning ya Ini Salah satu Yang gagal Ini mungkin satu Dari Efek curah hujan tinggi Ya teman-teman Yang kedua Ada kemungkinan dari Terlalu rapatnya Tanaman admin ini Tapi menurut admin Yang admin rasakan Ini karena curah hujan Yang tinggi Ya teman-teman Terlalu banyak hujan Jadi seperti ini Tapi Kita jangan putus asa Teman-teman ya Karena Banyak yang Berhasil juga ya Tidak seperti itu Semua Seperti ini Misalnya Ini akan Berhasil Insya Allah ya teman-teman Nah ini untuk testimoni Supaya teman-teman Tidak Ragu dengan Pangkas pucuk Atau topping pucuk Ya teman-teman Jadi hasilnya seperti ini Setelah ditoping Ya teman-teman Semua Tunas air Atau Cabang-cabang Akan Menghasilkan buah Teman-teman ya Sampai ke atas Akan menghasilkan buah Walaupun Yang Itunya Dipotong Karena ada penggantinya Dari Sini ya Dari tunas ini Dia Terus menghasilkan Buah ke atas Nah Walaupun ini Dipotong ya Disini Kan ini dipotong nih Tapi ini Akan berbuah Dan ini Tunas Yang disini Akan berbuah Nah bisa teman-teman Lihat ya Menghasilkan buah Dari tunasnya Dan ini Buah yang Di cabang ini Yang Di atasnya dipotong Cepat Membesar Untuk kita bedakan Untuk sementara ini Ini yang Tidak Dipotong Pucuk ya teman-teman Ini memang Sudah Berbuah juga ya teman-teman Tapi Yang tidak dipotong Pucuk ini Kerugiannya ini teman-teman ya Ini berbuah Teman-teman ya Ini kosong Ini kosong Ini kosong ya Ini kosong Kosong Hampir banyak yang kosong Nah Untuk Kita bedakan dengan ini Saja teman-teman ya Ini Buah Teman-teman ya Ini buah ya Buah 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 Ya Banyak Kelebihan yang Dipotong pucuk Teman-teman ya Nah ini buah Nah Banyak sekali Buah yang jadi Pada Tanaman yang Ditoping ya Nah Teman-teman bisa lihat ya Hampir Semua Tunas-tunas Dari hasil Potong pucuk ini Menghasilkan buah Teman-teman ya Nah ini Nah ini Ini dari Cabang-cabang semua Teman-teman ya Nah ini Ini bekas motongnya Ini buah ya Nah ini Ini juga Bekas dipotong ya Teman-teman Nah ini buah 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 Nah ini Lebih besar malah ya Kalau untuk yang dipotong ya Teman-teman Nah ini Terlebih jangin ya Teman-teman Ini sudah Berbuah ya Nah ini juga sudah berbuah ya Teman-teman Jadi sudah Kita Bisa simpulkan Yang dipotong pucuk ini Lebih banyak Buahnya ya Walaupun baru Satu minggu setelah Dipotong pucuk Teman-teman Oke teman-teman Bagi teman-teman Yang belum Pernah Aplikasi potong pucuk Silahkan dicoba ya Untuk timun Lalap ya teman-teman Contohnya ini Timun Batara F1 Panah Merah Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita hari ini Akan menggunakan Tiga macam Bionuklir Yang pertama Yaitu dari Bionuklir MKP Dan bahan organik Dan juga Bionuklir Dari NPK Booster Ya teman-teman Yang mana Ini Nitrogennya 12 Pospatnya 6 Dan Kaliumnya 22 Dan juga Ini Bionuklir Yang juga Dicampur dengan NPK 16 Meroke Dan juga Bahan organik Dan untuk Pengocorannya Hari ini Teman-teman ya Kita akan Menggunakan Tiga Pupuk organik Dan juga Satu Pupuk Hayati Ya teman-teman Yaitu Dari Triko Cair Untuk Menjaga Tanaman kita Dari Jamur Dan Bakteri Ya teman-teman Karena Sekarang Banyak Hujan Ya teman-teman Terkadang Malam Semalaman Hujan Jadi Kita perlu Jaga Tanaman kita Dan ini juga Sudah admin Katakan Kemarin Kita perlu Mik Pupuk NPK Maksudnya Nitrogen Pospat Kalium Lalu Dicampur Dengan Triko Baik itu Triko padat Ataupun Triko cair Dan untuk Hari ini Admin akan Contohkan Ke teman-teman Semua Untuk proses Pengaplikasiannya Dan untuk Dosisnya Masing-masing 200 ml Ya teman-teman Dari Bionuklir Bionuklir Yang tiga ini Dan juga 200 ml Dari Triko cair Ya teman-teman Nah Untuk hari ini Berarti Kita juga Menggunakan Dosis yang Seperti 30 HST Ya teman-teman Yaitu Masing-masing 200 ml Karena ini Empat macam Amunisi Jadi Total 800 ml Ya teman-teman Untuk Pemumpukan Timun Batara F1 Panah Merah Usia 35 HST Dan Terima kasih Kepada Teman-teman Yang sudah Menyarankan Menggunakan Pupuk MKP Tapi admin Tidak punya MKP ya MKP nya Sudah Dirubah Jadi Bionuklir Alhamdulillah Hari ini Kita Aplikasikan 3 Amunisi Bionuklir Ya teman-teman Yaitu Bionuklir MKP Bionuklir Dari NPK Booster Dan Bionuklir Dari NPK 16 Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Admin akan Aplikasikan dulu Untuk Pemumpukannya Ya teman-teman Per pohon Admin akan Aplikasikan 200 ml Oke teman-teman Jangan lupa Saksikan terus Update nya Pertumbuhan Timun Batara F1 Panah Merah Dan Terima kasih Yang sudah menyaksikan Dari awal Sampai saat ini Sampai usia 35 hari Setelah Tanam ini Oke teman-teman Mohon doa selesai Sekali lagi Semoga Tanamannya Aman sampai Finis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati